Inilah Masjid Jami Nurul Huda, salah satu masjid peninggalan zaman kerajaan yang mempunyai nilai sejarah sangat tinggi. Masjid ini terletak di tepi sungai Bengawan Solo, desa Canga'an, kecamatan Kanar, Kaupatan Bojendegara. Meski dikenal sebagai masjid tertua di Bojendegara, namun bangunan yang modern mengesankan jika tempat ibadah umat Islam ini bukanlah tempat yang kuno. Kesan pertama yang memperlihatkan keadaan masjid zaman dahulu terlihat pada daun pintu yang terbuat dari kayu jati tua. Terdapat tulisan huruf Arab dan huruf Aksara Jawa di teras depan. Sementara pada pintu masjid tertulis dua kalimat bertuliskan La Ilaha Illallah di kanan dan Muhammad Rasulullah di kiri dengan tulisan Arab Gundul. Di bawahnya terdapat pula tulisan angka Arab 1262 Hijriah yang menunjukkan tahun dibuatnya. Kemudian jika masuk ke dalam masjid, maka akan diperlihatkan dengan empat tiang besar sebagai penyangga utama masjid. Keempat tiang penyangga masjid itu berbahan dari kayu jati yang usianya sudah ratusan tahun dan masih asli sejak dahulu berdirinya masjid. Sementara itu langit-langit atau masjid juga masih asli peninggalan zaman dahulu. Berdirinya masjid Samirul Luda itu kurang lebihnya tahun 1700 Masahi. Ketika itu terdapat oleh pendatang dari Kerajaan Mataram Solo yang namanya Buyut Wiroyudo. Itu karena dikejar-kejar oleh Belanda kemudian larilah ke sini menyusuri sungai, sungai Bengwan Solo yang semula terdampar di desa Kabalan. Kemudian di sana kurang lebih satu tahun, tidak kerasan atau bagaimana, lantas kembali ke desa Cangan. Nah di sini itu diterima oleh masyarakat yang menakrab, kemudian lambat laun mendirikan sebuah perompok. Sejumlah benda peninggalan pada zaman Kerajaan Mataram Islam yang hingga kini masih tersimpan baik di Masjid Jami Nurul Huda. Mulai dari beduk masjid peninggalan Kiageng Wiroyudo, peti kayu jati yang dipergerakan usianya 342 tahun. Bahkan karpet Masjid Jami Nurul Huda yang pernah dipinjam di Pendopo Bojengoro digunakan untuk menyambut kedatangan Presiden Insinyur Soekarno saat ini masih ada. Dan tersimpan utuh di ruangan masjid.